Bismillahirrahmanirrahim semuanya ketemu lagi dengan saya Bayudah Dias dosen politik pemerintahan di Visipol UGM pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya dimana video kita sebelumnya sudah membahas tentang apa itu literatur review mengapa itu diperlukan dan mengapa anda harus susah-susah payah untuk membuatnya sekedar recap dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya literatur review itu adalah tempat dimana anda mengkonsolidasikan seluruh penelitian-penelitian yang berhubungan dengan riset anda yang anda lakukan sekarang nah itu bisa masa lalu, bisa terjadi di tempat yang lain dan intinya ada beberapa orang yang sudah meneliti apa yang anda teliti tidak ada yang baru dan untuk dokter anda harus melakukan literatur review untuk menentukan research gap dimana anda dalami penelitian anda saat ini kira-kira itu itu recap dari pertemuan sebelumnya di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya membuat literatur review step by step bisa diikuti dan tentu saja karena levelnya berbeda antara S1, S2, S3 kita akan bahas satu persatu yang pertama perlu saya sampaikan literatur review itu adalah cerita seluruh naskah akademik anda itu adalah cerita walaupun itu sebuah cerita ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat akademik yang harus anda lakukan karena ini adalah tulisan akademik bukan novel tetapi yang ingin saya sampaikan seringkali anda lupa bahwa ini adalah cerita jadi ketika anda menulis itu anda hanya membayangkan anda menulis anda tidak membayangkan orang lain yang membacanya dan semua tulisan apapun itu akan menarik ketika dia ada rangkaiannya ada rangkaian ceritanya jadi tidak kaku dan tidak terlalu monoton jadi dinikmati jadi nomor satu yang paling penting apapun yang anda tulis itu anda harus pikirkan bagaimana kira-kira orang yang membaca tulisan anda itu itu yang salah satu prinsip ya ketika anda melakukan penulisan nah kenapa saya sampaikan demikian karena literatur review ini adalah bagian yang paling kaku dari seluruh tulisan-tulisan anda seringkali dia hanya merupakan definisi untuk masuk S1 jadi hanya definisi ini ada ini ngomong ini menurut ini ini jadi ya semacam kumpulan kamus lah nah padahal tidak semacam itu literatur review yang anda cari pertama dari ketika anda melakukan review itu adalah argumen dari orang yang menulis tentang topik tersebut jadi dia itu berargumen apa dia itu cerita apa itu yang paling penting nah argumen-argumen itu anda kumpulkan dalam sebuah catatan itu langkah pertama ya anda cari argumen langkah kedua anda kumpulkan dan anda tulis argumen-argumen itu tapi tidak deskripsi anda di catatan yang lain jadi anda kumpulkan dan dari seluruh catatan itu kemudian anda rangka ceritanya dan cerita itulah yang anda sajikan dalam literatur review nah itu kalau anda melakukannya dengan baik itu akan menjadi sebuah cerita yang sangat indah dan itu menunjukkan seperti yang di video sebelumnya itu menunjukkan bagaimana anda menggunakan literatur review sebagai etalase menunjukkan bahwa anda faham terhadap topik yang sedang anda teriti tentu saja ada berbagai macam variasi untuk maju S1 saya kira memahami argumen dan menyajikannya dan kemudian anda tulis itu dalam literatur review dan anda gunakan sebagai bukti bahwa anda paham persoalan itu sudah cukup sementara untuk level S2 saya kira tidak hanya cukup anda memahami mengerti argumennya tetapi anda juga harus mengembangkannya anda harus mengkontraskannya dengan argumen-argumen yang lain bagaimana argumen si A itu berbeda dengan argumen si B dan titik temunya dimana gitu kalau untuk S3 mungkin levelnya jauh lebih advance lagi anda sudah membuat camp jadi anda sudah mendefinisikan bahwa ini golongan A ini golongan B sebagai contoh misalnya anda sedang meneliti jaminan kesehatan nasional dan anda sedang meneliti bagaimana orang-orang berpendapat terhadap jaminan kesehatan nasional orang pertama golongan pertama misalnya kaum sosialis beranggapan bahwa adalah kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan kepada rakyatnya itu adalah tugas utama negara pendidikan dan kesehatan itu harus diterima sama oleh seluruh warga negara misalnya pendapat yang kedua di ekstrim yang lain mereka yang setuju pada ekonomi pasar beranggapan bahwa kesehatan seharusnya diletakkan pada mekanisme pasar bahwa orang yang punya uang itu seharusnya mendapat vajitas kesehatan yang lebih tidak bisa disamakan dengan mereka yang selama ini tidak pernah berusaha misalnya demikian jadi dan disitulah kemudian anda temukan riset gap dimana kira-kira yang harus anda teliti nah saya sekali lagi saya selalu menekankan pada cerita untuk membuat literatur review karena ini yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa jadi tulisannya hanya satu penuh dengan definisi yang kedua tidak ada rangkaian ceritanya sebenarnya apa sih maksudnya gitu nah itu yang membedakan antara apa yang disebut sebagai tradisional literatur review dengan sistematik tradisional review pada tradisional literatur review anda hanya menggali argumen orang lain dan menjejerkannya tanpa cerita sementara untuk level yang lebih sistemik anda membuatnya menjadi sebuah rangkaian cerita yang spesifik untuk tulisan anda jadi ketika ditanya gimana sih pak baiknya membuat literatur review yang gak bisa itu sangat ramuan yang khas anda dan itu orang per orang berbeda setiap orang punya stylenya sendiri dan setiap orang akan meramunya dengan cara yang berbeda tentu saja ini untuk level yang untuk S3 untuk level yang S1 juga sebenarnya demikian semakin anda bisa membuat dari tradisional literatur review menjadi sebuah literatur review yang sistemik yang seolah-olah itu sangat khas anda itu semakin menarik jadi jangan walaupun anda tidak bisa lupa pada tujuan awal literatur review itu untuk menunjukkan bahwa anda faham persoalan faham tulisan-tulisan yang ada dalam bidang kaitan anda nah saya ingin memberikan tips apa yang sebaiknya dilakukan dalam literatur review yang pertama literatur review itu bukan anda menjejarkan referensi seolah-olah anda membaca banyak jadi ini tahun ini ini tahun ini jadi anda harus juga ungkapkan argumennya apa dan kenapa itu menarik untuk literatur review anda jadi bukan banyak-banyakan referensi itu sebuah kesalahan jadi yang dilihat oleh pembaca itu adalah pemahaman anda terhadap referensi itu bukan hanya banyaknya jadi saya pernah lihat beberapa jurnal yang sangat sedikit ya referensinya mungkin 10 tetapi dia mengupasnya dengan sangat mendalam dan menunjukkan kalau dia betul-betul paham terhadap referensi itu jadi bukan banyak-banyakan referensi yang kedua kalau anda ingin menunjukkan anda membaca betul ya kutiplah satu atau dua kalimat atau kata-kata kunci yang penting disitu dan kemudian ketika anda mengutip jangan lupa sertakan halaman dan itulah yang anda kupas jadi bukan hanya penulis dan tahun anda juga harus tambahkan halaman itu menunjukkan anda betul-betul membaca ini tip sederhana yang kedua yang ketiga anda harus paham kapan tulisan itu dibuat anda gak bisa begitu saja menjejerkan tulisan tahun 72 dengan tulisan tahun 2017 itu sudah beda 40 tahun jadi anda gak bisa dan ilmu berkembang selama 40 tahun jadi anda gak bisa asal aja menjejerkan nah anda harus kalau ada beberapa cara untuk membuatnya anda bisa membuatnya secara kronologis ini loh perkembangan keimuan di dalam kajian yang sedang saya teliti yang keempat ini yang penting anda harus jajarkan mana itu buku babon dan mana itu buku lampiran anda harus cari babon-babonnya untuk kemudian anda bisa ceritakan anda mulai dengan buku-buku babon perdebatannya seperti apa dan kemudian anda urahkan dari waktu ke waktu itu kalau anda menulisnya dengan secara kronologis misalnya anda bisa menyusunnya berdasarkan tema juga berdasarkan perdebatan bahwa temanya begini perdebatannya begini begitu jadi anda anda lakukan dengan menarik sehingga itu menjadi sebuah cerita yang kelima karena literatur review itu sebenarnya ramuan anda sendiri terhadap sekian banyak referensi yang ada di luar sana anda harus pastikan ramuan itu khas anda tidak ada kriteria tertentu berapa jumlah referensi yang harus ada dalam literatur review itu tergantung kebutuhan tidak ada juga petunjuk praktis bagaimana anda harus membuatnya yang saya berikan sekarang ini adalah petunjuk-petunjuk yang sifatnya general karena sekali lagi ramuan itu tergantung anda dan itulah yang ingin anda sajikan dan itulah yang menunjukkan sebenarnya kualitas keilmuan kualitas akademik anda dalam membuat sebuah naskah ilmiah sekali lagi semoga bermanfaat sampai ketemu di video yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati